Halo Sobat Masih Jogja Project Jumpa lagi di video saya Sekarang masih dalam edisi Di rumah saja Ikuti anjuran dari pemerintah Dan disini saya juga Lepas masker Karena ini sekarang baru di rumah Jadi kalau di rumah lepas masker sih gak apa-apa Oke apa yang saya lakukan tadi Itu saya sedang menyemprot Desinfektan tapi dengan alat seadanya Dengan bahan yang bisa dibuat Sendiri jadi kita tanpa harus beli Ya pada awalnya sih bahannya beli Tapi ini kita manfaatin Barang yang sudah ada di rumah Tidak perlu pakai alat sprayer Yang besar-besar ya saya cuma pakai Sprayer seperti ini Ini bisa kalian kerjakan sendiri Di rumah ya pokoknya kita Selalu jaga inilah Kesehatan dari diri sendiri Dari rumah sendiri ya Yang penting selalu di rumah dulu Jangan kemana-mana Oke teman-teman Mau tahu cara bagaimana cara membuatnya Saya informasikan ya Oke seperti ini Jadi untuk membuat Desinfektan secara mandiri Itu bisa dilakukan Dimana aja Siapa aja bisa ya Kita gak perlu panik Nyari bahan desinfektan Hand sanitizer itu kemana-mana Itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri Karena alat dan bahan itu Sebenarnya di rumah kita itu ada Oh iya saya informasikan lagi Antara ini ya Hand sanitizer sama sabun Kalau saya itu lebih percaya sama sabun Karena apa? Secara bukti ilmiah dan WHO sendiri Itu sudah menginformasikan Bahwa antara hand sanitizer dan sabun Itu lebih efektif sabun Karena sabun itu lebih cepat membunuh kuman Kalau hand sanitizer itu hanya Sifatnya sementara Jadi memang kita harus rutin Itu semprot Hand sanitizer Nusap Itu cuman praktis ya Di bawah kemana-mana Apapun itu bisa kita terapkan Yang penting kita selalu Ini aja deh Jaga kesehatan Dan yang lebih utama lagi ya Jangan kemana-mana dulu Tetap di rumah Karena untuk Apa ya Setelahnya mempersempit Penyebaran virus dari COVID-19 Oke Oke langsung aja Untuk pembuatan desinfektan ini Contohnya seperti ini Dari air seperti ini Ya Ini cara membuatnya Alat dan bahannya Bisa kita dapatkan di rumah Pasti kalau kalian sudah punya Bahan-bahan ini Bisa diterapkan Oke Kebetulan di tempat saya Itu selalu sedia ya Antiseptik itu ya Oke Antiseptik ini yang saya punya di rumah Ini ada yang namanya Detal Mudah kan dapatnya Ya Detal seperti ini Dan ini sudah diinformasikan ya Untuk penggunaan medis Ya Untuk penggunaan pribadi Untuk penggunaan rumah tangga Ini bisa Kalian ini Lihat disini Ya Oke Penggunaan rumah tangga Misalkan ini bisa untuk nyuci Popok Bayi Pakaian bayi Laundry Pakaian kotor Ini bisa Caranya cukup Satu tutup Penuh detal Dengan 240 ml air Oke Terus Kalau untuk penggunaan pribadi Ini bisa digunakan Untuk mandi Ya Jadi Satu sampai dua tutup penuh Ini digunakan Untuk dituang di bak mandi Jadi aman Berarti ini tidak berbahaya Yang penting jangan diminum Kalau diminum ya Ambiar Mutiar Nanti ya Itu ya teman-teman Oke Ini Yang penting ini Oke Terus sama apa Bahan pokok utamanya Itu ada air Disini Setiap sekali Saya mencampur ini Memakai Empat liter air Ini satu jerigian kecil ini Empat liter air Ya Ini saya sudah sering melakukan ini Beberapa kali Bahkan sebelum Virus corona ini merebak Saya sudah Selalu sering memakai Alat ini untuk nyemprot Untuk apa Ngesir serangga Ya Ternyata Sekarang berguna Ya Oke Terus Disini saya memakai lagi Ada sabun Cuci piring Ya Untuk apa Sajun sabun Cuci piring Ini untuk sebagai Aroma aja Atau pengarum Ya Ini aman semua Bahan yang dipakai Dan caranya Oke Langsung aja teman-teman Oke Ini 4 liter air Saya buka ya Ini Saya campur pakai detol Detolnya ini cukup Satu tutup aja Kalau saya makanya dua Dan maram Ya Yang penting Radu umbe Itu aman teman-teman Ya Ini Contohnya kayak gini Ya Setelah ini Bisa dua ya Oke Ngarap ngirit Ini aja Oke Ngarap ngirit ya Satu Tutup ini 4 liter Atau 5 liter Bisa Bau Tapi baunya ini Sehat Ya Ini Aman kok Detol itu Untuk Untuk mama lem Ini sebenarnya Saya Tidak dipakai juga Tidak apa-apa Tapi ini variasi Dari saya sendiri Untuk pengarum aja Jadi biar Bau detailnya itu Tidak terlalu Menyengat Ya Contohnya seperti ini Gak usah banyak-banyak Nanti kalau banyak-banyak Malah ini Ngelinyit Nanti Ya Oke Untuk alat Untuk penyemprotan Itu bisa pakai sprayer Kayak gini Ini sprayer dari Cleaner ini ya Di Indomaret Kita lepas ini Stikernya Ini nyari di Indomaret Banyak kayak gini Gak mungkin langka Barangnya masih ada Itu sekarang Ya Ini kita Kopiok Ya Setelah kopiok Ya Nanti baru langsung Di Tuang Di Sini Oke Langsung disemprotkan Ya Kemana aja Bisa bahkan Mau ke Kaca gini Juga Setelah itu Nanti baru Di Lap Kalau Biar airnya Gak terlalu Deras ya Nempel di kaca ya Oke Untuk penyemprotan Itu bisa pakai sprayer Yang pompa itu Yang biasanya untuk tanaman Atau pakai pompa Cuci sepeda motor Atau mobil Itu yang portable itu Ya Yang kecil Yang pakai listrik itu Seperti kalian lihat Di video ini Kemarin teman-teman saya Yang ada di bintaran Itu melakukan Suadaya Penyemprotan di kampung Ya Seperti kalian lihat ya Di video Bagaimana Kerja keras mereka Oke Itu suadaya Oke Jadi teman-teman Ini semua bisa dilakukan Oke Salam sehat selalu ya Semoga ini Bermanfaat Bila tidak Bermanfaat ya Jangan ditonton Yang penting kita Selalu jaga Kesehatan Itu aja Ikuti anjuran pemerintah Jangan main dulu Kalau kalian ngeyel Kalian akan dicari Orang banyak Karena justru Kalau orang ngeyel Itu nanti Jadi sumber masalah Oke Persempit Penyebaran virus Covid-19 Sementara Kita di rumah dulu Banyak kegiatan Yang bisa kalian lakukan Selama di rumah aja Jangan kemana-mana Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati